Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuburu Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fridi Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini selasa 12 April 2022 Injil hari ini diambil dari Yohanes Bab 13 ayat 21 sampai 33 Ayat 36 sampai 38 Kita diingatkan supaya jadilah saksi Kristus yang setia dan bertanggung jawab Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amen Tuhan dan Allah kami Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau mengingatkan kami Supaya jadilah saksi Kristus yang setia dan bertanggung jawab Kami mohon, teguhkanlah iman dan gerakanlah hati dan pikiran kami Untuk selalu tunjukkan kasih Kristus kepada sesama Lewat gerak gerik dan tutur kata kami Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Indil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Di dalam perjamuan Pasca Dengan murid-muridnya Yesus sangat terharu Ia bersaksi Aku berkata kepadamu sesungguhnya Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya Seorang di antara murid-murid Yesus Yaitu murid yang dikasihinya Bersandar dekat kepadanya Di sebelah kanannya Kepada murid itu Simon Petrus memberi isarat Dan bertanya Berkata Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya Murid yang duduk dekat Yesus Itu berpaling dan berkata kepada Yesus Tuhan siapakah itu Jawab Yesus Dia adalah orang yang kepadanya Aku akan memberikan roti Sesudah aku mencelupkannya Sesudah berkata demikian Yesus mengambil roti Mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas Anak Simon Iskariot Dan sesudah Judas menerima roti itu Ia kerasukan iblis Maka Yesus berkata kepadanya Apa yang hendak kau perbuat Perbuatlah dengan segera Tetapi tidak ada seorang pun Dari antara mereka yang duduk makan itu Mengerti Apa maksud Yesus Mengatakan itu kepada Judas Karena Judas memegang kas Ada yang menyangka bahwa Yesus Menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu Untuk perayaan itu Atau memberi apa-apa kepada orang miskin Judas menerima roti itu Lalu segera pergi Pada waktu itu hari sudah malam Sesudah Judas pergi Berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan Dan Allah dipermuliakan di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga Di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku Tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu Kamu akan mencari aku Dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Demikian pula Aku mengatakannya sekarang kepada kamu Simon Petrus berkata kepada Yesus Tuhan Kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus Ketempat aku pergi Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku Kata Petrus kepadanya Tuhan Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu Saud Yesus Nyawakmu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkokok Engkau akan menyangkal aku tiga kali Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Jadilah saksi Kristus yang setia Dan bertanggung jawab Pada tanggal 4 Maret 2016 Empat suster dari kongregasi muder Teresa dari Calcutta Yang bekerja di Yemen Ditembak mati oleh sekelompok ekstrim Yang tidak berperik kemanusiaan Paus Franciscus menyapa para suster ini martir Pada tanggal yang sama Seorang pastor katolik asal India Dari kongregasi Salesian Diciduk oleh kelompok yang sama Ia juga bekerja di wilayah yang sama Dimana keempat suster itu ditembak mati Mereka adalah saksi-saksi Kristus di zaman kita Yesus Kristus tetap hidup dalam diri para saksinya Dan setiap dan setia pada Kristus apapun situasi yang dihadapinya Injil hari ini sungguh sangat menyedihkan Yesus mengingatkan para muridnya bahwa Di antara mereka ada yang akan mengkhianati dia Sebagai pemimpin Yesus sungguh merasa sedih Karena muridnya sendiri rela menjual gurunya Mendengar perkataan itu Hai anak-anakku hanya seketika saja aku ada bersama kamu Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi tidak mungkin kamu datang Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu Petrus langsung berreaksi Dan berkata kepada Yesus Tuhan kemana engkau pergi Jawab Yesus Ketempat aku pergi Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku Kata Petrus kepadanya Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang Aku akan memberikan nyawaku bagimu Mendengar perkataan Petrus Yesus langsung mengingatkan dia Katanya Nyawamu akan kau berikan kepadaku Sesungguhnya aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Pasti Petrus sangat kaget mendengar peringatan Yesus Mungkin dia sendiri tidak percaya bahwa Ia akan menyangkal Yesus Tetapi benarlah terjadi Karena situasi yang sangat mendesak Sewaktu Petrus ditanya oleh para musuh Yesus Karena itu Demi keselamatan dirinya Ia terpaksa menyangkal Yesus Sesudah ayam berkokok Barulah ia sadar Dan ingat kembali Apa yang sudah diingatkan Yesus Pada perjamuan terakhir Dia sangat menyesal dan menangis Memohon pengampunan Tuhan Kita bisa membayangkan Perasaan Yesus pada waktu itu Seorang muridnya menjual dia Dan seorang lagi menyangkal dia Tetapi walaupun demikian Yesus tidak mencaci maki mereka Dan dia tetap mencinta mereka Dia tetap menghargai Kebebasan setiap pribadi Yesus mengampuni Petrus yang menyesal Akan perbuatannya Dan kembali bergabung bersama para rasul Satu peringatan untuk kita Kalau kita jatuh Kembalilah kepada Kristus Dan memohon ampun padanya Janganlah mengikuti sikap Judas Yang sesudah menjual Kristus Menyesali Dan lewat membunuh diri Jangan dikira bahwa Dengan membunuh diri Kita akan diampuni Membunuh diri adalah dosa berat Sebagai umat Kristus Marilah kita bertanya diri Apakah kita selalu setia Kepadanya Di saat kita ditantang oleh orang lain Dalam hubungan dengan iman kita Apakah kita tetap secara jujur Dan berani mengakui iman kita Akan Yesus Kristus Atau karena kekecewaan kita Akan Tuhan Kita mengkhianati dia Atau karena ketakutan Dan mau selamatkan diri Kita menyangkal Yesus Kristus Marilah saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Ikutilah sikap para martir Yang sudah korbankan nyawanya Dan sudah menjadi saksi Kristus yang setia Tekunlah dalam iman Dan cintailah Yesus Kristus Dengan sepenuh hati Kita berdoa Semoga Tuhan selalu Menguatkan iman kita Agar kita selalu berpegang teguh Padanya Dan semoga kita pun Selalu siap Menjadi saksinya Yang setia Walaupun kita ditantang Dengan cara apapun Kita mohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan Pada hari ini Dan segala aktivitas kita Sepandang hari ini Diberkati oleh Allahnya Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Diberkati oleh Allahnya Maha Kuasa Diberkati oleh Allahnya Maha Kuasa Diberkati oleh Allahya Maha Kuasa Diberkati oleh Allahnyi